assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman semuanya bersama saya tentunya di kelas management information system atau sistem informasi manajemen ya pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya jadi masuk ke dasar-dasar kemarin pertemuan sebelumnya kita masih membahas mengenai terminologi atau perkembangan sebuah sistem nah sekarang kita sudah masuk ke konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi jadi berbicara mengenai konsep dasar sistem berbicara mengenai konsep dasar sistem sistem itu kan sebuah perkumpulan sebuah subsub kumpulan dari subsub sistem yang terangkai menjadi satu kesatuan dengan satu tujuan terbentuklah yang namanya sistem nah itu itu berbicara mengenai definisi dari sebuah sistem jadi sistem itu kumpulan dari subsub sistem atau partikel-partikel yang memiliki satu tujuan yang tertentu dengan tugas yang tidak saling ketergantungan jadi dengan adanya rangkaian seperti itu membentuk yang namanya sistem nah kalau kita berbicara mengenai sistem kita bisa menganalogikan sistem itu bisa di aplikasikan dalam dunia kehidupan kita sehari-hari dari yang paling sederhana misalnya manusia hidup membutuhkan oksigen nah oksigen biar sampai ke otak ya itu membutuhkan sebuah bagian-bagian atau komponen ya subsub sistem namanya nanti mulai dari hidung hidung tenggorokan tenggorokan ke paru-paru paru-paru di kompa ya naik ke otak seperti itu nah rangkaian alat untuk pernafasan yang namanya adalah sistem pernafasan nah itu analogi secara sederhana kalau kita berbicara mengenai sistem nah sistem ini nanti tentunya akan memberikan sebuah output output nah jadi eh tujuan dari sistem informasi disini ya itu apa yaitu menghasilkan informasi nah informasi itu apa informasi itu itu data yang diolah kemudian menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya nah tentunya informasi ini agar dapat berguna didukung oleh beberapa hal kalau dalam sebuah bangunan itu didukung oleh beberapa pilar ya pilarnya itu apa saja yang mendukung pertama informasi itu relevan ya sehingga bisa digunakan yang kedua yang kedua informasi tepat waktu ya dan yang ketiga akurat pilar pertama relevan kedua tepat waktu yang ketiga akurat nah itu tiga pilar yang dibutuhkan oleh sebuah informasi agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan atau dapat berguna karena kalau tidak didukung oleh tiga pilar tersebut ya otomatis tidak dapat digunakan atau informasi itu tidak tidak akan berguna lagi seperti itu kalau istilah ekstrimnya seorang ahli informasi bahwasannya informasi yang tidak berguna itu sama saja sebuah sama dengan sebuah sampah seperti itu nah maka dari itu bagaimana kalau caranya nanti informasi itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat berguna nah kemudian dalam sistem informasi itu tentunya ada komponen-komponen nah komponen-komponen yang mendukung sistem informasi nah secara sederhana siklus pengolahan data itu dimulai dari input kemudian diolah kemudian dikeluarkan melalui output ya inputnya berupa data kemudian diolah menggunakan model tertentu kemudian outputnya berupa informasi itu siklus pengelolaan data dalam komponen sistem informasi nah semakin berkembang tentunya siklus ini juga akan semakin menyesuaikan ya nah seperti gambar di kiri bawah yang di PPT ini jadi ketika ada data ada input berupa data kemudian diolah menggunakan model kemudian disimpan di basis data terus nanti dikeluarkan ke output berupa informasi nah tambahannya adalah ketika perkembangan teknologi penyimpanan menggunakan basis data jadi informasi itu data yang diolah itu yang digunakan sebagai informasi itu bisa disimpan di dalam basis data nah itu nah kalau nah kemudian komponen dari sistem informasi itu apa saja komponen dari sistem informasi itu itu ada ada lingkaran seperti kita dapat lihat pada PPT bahwasannya ada input berupa data yang tadi diolah dengan menggunakan model tertentu kemudian disimpan diarsip ke dalam basis data terus kemudian dikeluarkan melalui outputnya berupa informasi nah ini bisa menggunakan teknologi kemudian dari itu semuanya itu akan dilakukan pengendalian nah ada garis pengendaliannya jadi ada pengendaliannya ada penggunaan teknologinya kemudian untuk prosesnya tetap input kemudian ada model kemudian output seperti itu nah nah itu berbicara mengenai komponen dari sistem informasi ya nah dari komponen sistem informasi tersebut dapat kita bedah sedikit mulai dari komponen input dulu ya jadi komponen input ini kan sebuah proses memasukkan data yang ditangkap oleh dokumen dasarnya nah data ditangkap oleh dokumen dasar sebelum nanti diproses untuk pengolahan atau proses masukkan data lebih lanjut nah dokumen dasar di sini eh dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu dalam menangani arus data sistem informasi atau arus sebuah data dalam sistem informasi ya apa saja ya yang pertama menunjukkan macam-macam data yang harus dikumpulkan dan yang ditangkap jadi data-data itu yang mau dikumpulkan itu yang bagaimana macamnya terus terus yang akan ditangkap itu yang bagaimana nah itu kemudian data itu dapat dicatat dengan jelas ya bisa dapat dicatat dengan jelas konsisten dan akurat kemudian yang ketiga dapat mendorong atau mendukung kelengkapan dari data akutansi ya kemudian yang keempat ada bertindak sebagai pendistribusi data kemudian yang kelima dokumen data dapat digunakan sebagai pembuktian dokumen data bisa digunakan sebagai dokumen pembuktian alat bukti dokumen kemudian yang keenam dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung nah itu jadi dokumen juga sebagai backup atau cadangan ketika nanti dibutuhkan jadi proses memasukkan data itu itu dari data harus ke dokumen dasar terlebih dahulu ya karena ini untuk membantu ya menang menanganan arus data sistem informasi sebelum nanti masuk ke proses selanjutnya nah nah setelah itu nah masuk ke proses baru ke komponen output nah komponen output itu sudah dapat digunakan oleh pemakai nah komponen output ini berupa komponen komponen yang harus ada pada sebuah sistem informasi ini komponen ini memang dibuat menggunakan data yang ada di basis data dan diproses dengan menggunakan model tertentu contoh output yang berupa laporan itu misalnya eh pada tabel pada sebuah eh toko misalnya ya jadi ada toko menjual sebuah barang misalnya nah itu laporan output itu bisa berupa tabel seperti yang eh saya contohkan di PPT jadi misalnya ada nomor urut kode barang nama barang unit sisa reorder point dan unit yang sudah dipesan misalnya nah misalnya eh nomor urut 1 ya kode barangnya 102 namanya baju misalnya unit sisanya berapa? 5 misalnya nah ini reorder pointnya 5 unit yang sudah dipesan 7 misalnya kemudian eh nomor urut 2 kode barangnya 103 misalnya nama barang celana nah unit sisanya 5 reorder pointnya 7 unit yang dipesan 9 kemudian nomor urut 3 kode barang 104 ya nama barang dasi misalnya nah unit sisa 10 reorder pointnya 15 dan seterusnya nah ini contoh salah satu output yang berupa laporan informasi nah kemudian setelah komponen output itu ada komponen basis data sebagai PKPAN ya nah komponen basis data ini berupa kumpulan data yang saling terhubung tersimpan dalam sebuah perangkat keras nah kemudian agar dapat mengolahnya atau memanipulasi maka menggunakan perangkat lunak nah ada 3 hal yang terhubung dengan basis data yang pertama adalah data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data dan yang kedua simpanan permanen untuk menyimpan basis data yang ketiga perangkat lunak untuk memanipulasi basis data yang disebut DBMS atau database management system itu jadi 3 hal yang terhubung dengan basis data itu nah jadi 3 hal yang menghubungkan komponen basis data kemudian ada hubungan data di file-file basis data nah kalau digambarkan memang contohnya hubungan data di file-file basis data itu misalnya ada file nama penjualan ya kemudian ada file-file master barang kemudian ada nama file-file kasir misalnya dalam sebuah toko retail misalnya nah kode barang itu tersambung dengan nama master barang ya kemudian kode kasir itu akan tersambung dengan nama eh nama file kasir nah dari sini nanti akan kelihatan ketika ada transaksi penjualan kode barang yang dijual itu berapa otomatis nanti langsung ke ngeling ke persediaan ya nah master barang ini kan yang mengelola keluar masuknya barang mulai dari jenisnya namanya sampai jumlahnya bahkan harga pokok harga jual sudah tercatat semuanya ya sisa stok sisanya berapa sudah ada ya jadi nanti ketika itu produk itu terjual otomatis nanti di bagian sistem langsung otomatis mengeluarkan barang yang terjual tersebut sehingga nanti yang ada di laporan hanya tinggal sisanya berapa kemudian eh di kode kasir itu juga ngeling itu jam segitu kasirnya siapa kode kasirnya berapa seperti itu itu sudah tercatat dengan bagus jadi ketika teman nanti ada hal yang perlu di track tracing ya itu eh kita tidak begitu kesulitan karena disitu semua sudah ter misalnya terhubung antara file-file dalam basis data seperti itu nah sehingga dalam file penjualan pun kan sekarang bisa bisa langsung mencetak terhubung ke mesin kasir nah itu jadi ketika barang langsung di input kemudian enter bayar langsung otomatis muncul struk yang dibayarkan nah itu dari hubungan antara file-file di dalam basis data atau storage atau penyimpanan kemudian ada komponen model nah model-model yang digunakan dalam sistem informasi ya itu yang pertama ada model logika nah namanya aja model logika jadi itu menunjukkan suatu proses perbandingan logika nah untuk menunya biasanya eh menggunakan ini if unit sisa ya lebih kecil sama dengan reorder point then nah cetak barang karena item barang perlu dipesan kembali else skip ya item barang belum perlu dipesan kembali and if nah contoh kalau dalam bahasa pemrograman ya ini seperti yang yang saya blok warna jingga ini ya berarti ya jadi gambar yang saya blok itu contoh model logika untuk mencetak lah sebuah catatan ya apabila memang nanti eh sisa unit eh jika eh sisa unitnya itu lebih kecil ya atau sama dengan reorder point yang menunjukkan itu bahwa item itu perlu dipesan kembali nah ini nanti biasanya ini bahasanya dalam sebuah program jadi nanti ketika eh barang itu sudah stoknya itu sudah menipis dan sudah dibatasan tertentu dia akan memberikan semacam peringatan atau notifikasi bahwasanya ini produk tersebut perlu dipesan kembali nah itu itu model logika dalam eh sebuah sistem informasi dan yang kedua eh komponen model yang kedua itu ada model matematika kalau model matematika itu menunjukkan proses perhitungan matematika nah model matematika ini untuk menghitung unit yang harus dipesan berapa misalnya misalnya barang dengan kode berapa misalnya kode kalau disini saya contohkan misalnya kode barangnya 102 itu yang harus dipesan kembali sebanyak 5 unit harusnya nah kenapa kok kok 5 unit nggak lebih nggak kurang nah menurut perhitungan model matematika itu pemesanan kembali 5 unit merupakan jumlah yang paling ekonomis yang sudah dihitung dengan economic order quantity atau EOHI model matematika ini tentunya masuk ke dalam bahasa pemrograman bahasa pemrograman nah ini contoh contoh dalam komponen sebuah model jadi ada model logika tadi ketika produknya sekian itu harus segera dipesan kembali hanya memperingatkan gitu tapi kalau yang model matematika ini kalau produknya ini habis harus ordernya sekian misalnya ya harus order sekiannya itu itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu tentunya ya eh berapa order yang paling ekonomis ketika produk itu kita pesan ya nanti kalau terlalu sedikit juga tidak ekonomis terlalu banyak ya juga tidak terlalu ekonomis itu memang itu model model seperti itu untuk membantu manusia dalam eh membutuhkan atau menyediakan kebutuhan informasi ya nah itu perlu dukungan tadi komponen-komponen nano kemudian ada komponen teknologi nah komponen teknologi ini merupakan komponen yang penting memang dalam sebuah sistem informasi ya eh tanpa dukungan teknologi sistem informasi mungkin tidak akan menghasilkan informasi yang tepat waktu ya nah komponen teknologi itu eh dapat dikelompokkan menjadi dua dapat dikelompokkan menjadi dua yang pertama adalah teknologi sistem komputer dan yang kedua teknologi sistem telekomunikasi ya nah kemudian untuk komponen-komponen pengendaliannya atau komponen kontrol itu itu ada pengendalian aplikasi dan pengendalian secara umum nah pengendalian aplikasi itu mengendalikan dari masukan kemudian mengendalikan prosesnya dan mengendalikan keluarannya dengan pengendalian secara umum itu pengendalian organisasi kemudian mengendalikan perangkat kerasnya perangkat keamanan datanya pengendalian dokumentasinya kemudian keamanan fisik dan pengendalian komunikasi nah komponen kontrol itu kalau kita breakdown itu ada pengendalian aplikasi dan pengendalian secara umum kalau aplikasi ya itu terkait dengan pengendalian input masukan pengendalian proses dan pengendalian keluaran atau output sedangkan kalau pengendalian secara umum itu mulai dari organisasi perangkat keras keamanan data pengendalian dokumentasi pengendalian keamanan fisik dan pengendalian komunikasi nah kemudian masuk ke klasifikasi sistem sistem itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yang pertama adalah sistem abstrak sistem namanya sistem jadi sistem yang memang dia secara secara abstrak dia terbentuk dalam sebuah dunia abstrak ya yang kedua sistem fisik jadi sistem itu terbentuk dalam dunia yang bisa di berbentuk fisik dan yang ketiga sistem alamnya adalah sistem yang terbentuk dalam dunia alami atau natural sistem terbentuk secara alamnya kemudian yang keempat sistem buatan manusia ini sistem memang itu dibentuk oleh manusia sistem pasti sistem yang sudah pasti terbentuk kemudian yang keenam sistem probabilistik sistem terbentuk hanya kesempatan dan ada sistem tertutup sistem yang tertutup kemudian yang kedelapan sistem terbuka sistem yang terjadi secara terbuka sistem open sistem terbuka nah klasifikasi sistem ada 8 tersebut kemudian karakteristik sebuah sistem jadi kalau berbicara mengenai karakteristik sebuah sistem sistem itu dibentuk dari lingkungan sistem batasan sistem ya dan hubungan sistem nah kalau kita gambarkan sistem itu terbentuk antara hubungan subsystem nah subsystem itu yang saling terkait itu dibatasi sebuah lingkungan namanya adalah batasan sistem di luar batasan sistem itu lingkungan luar sebuah sistem kalau di dalam batasan sistem itu berarti masuk lingkungan sistem tersebut kemudian di sini ada garis bahwasannya garis yang menunjukkan antara satu subsystem dengan yang menghubungkan antara satu subsystem dengan subsystem lainnya itu namanya penghubung sistem penghubung sistem seperti itu seperti itu sistem memang memiliki karakteristik seperti itu kemudian dalam subsystem itu ada kayak komponen-komponen sistem yang saling terhubung juga ya komponen-komponen sistem yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya membentuk sebuah rangkaian tujuan yang sama itu masuk menjadi subsystem nah subsystem subsystem berhubungan dalam sebuah lingkungan tertentu atau rangkaian tertentu menjadi karakteristik sistem nah bentukannya gambarannya seperti itu nah kemudian semakin berkembangnya sebuah sistem disini ada sistem sosio teknologi komponen-komponen organisasi yang membentuk sistem sosio teknologi itu dapat digambarkan mulai dari manusia dulu kemudian dikaitkan dengan budaya budaya terus struktur organisasi terus ada tugas-tugas baru sistem informasi budaya dengan tugas dan sistem informasi dengan struktur organ dengan tugas dengan sistem informasi dengan manusia dan budaya tugas itu sendiri terhubung dengan manusia dengan sistem informasi dengan budaya dan struktur organisasi nah hubungan-hubungan ini terangkai menjadi satu menjadi sebuah sistem yang dinamakan sistem sosio teknologi nah itu tadi untuk pertemuan kita mengenai konsep dasar sebuah sistem mungkin dari saya cukup sekian dulu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih